Penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani telah resmi menikah pada hari ini. Pernikahan keduanya berlangsung sederhana dan berlokasi di Yogyakarta. Melalui konferensi secara virtual, Nabila Maharani mengatakan bahwa pernikahan ini adalah pernikahan impiannya. Keduanya mengaku bersyukur lantaran seluruh jalannya acara berjalan dengan lancar. Alhamdulillah acaranya lancar tadi kami akad nikah jam 7 pagi, prepare sudah dari subuh. Pernah punya wedding dream di sini, lebih lanjut pengucapan ijab kabul pun berjalan lancar dan dalam satu tarikan nafas. Alhamdulillah lancar, pengucapan ijab kabul tutur Triswaka. One take one shot, timpal Nabila Maharani. Dalam kesempatan yang sama, keduanya juga membantah jika pernikahan mereka dilakukan secara mendadak. Pasalnya, Triswaka dan Nabila Maharani sudah merencanakannya sejak lama. Pun pernikahan tersebut hanya ingin dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat saja. Bukan terus mendadak, sudah direncanakan, lama, pungkas Nabila Maharani. Triswaka menegaskan tidak akan membatasi pekerjaan sang istri, Nabila Maharani usai keduanya resmi menikah pada Kamis, 27 April 2023. Triswaka tahu betul jika nama Nabila Maharani mencuat sebagai seorang penyanyi. Ia pun tidak mau membatasi pekerjaan sang istri sebagai seorang penyanyi. Kalau itu emang ngalir aja karena dunia kita udah dari awal ya paham lah mau duet sama siapa aja ya, enggak apa-apa, kata Triswaka dalam jumpa pers via Zoom. Kemudian Nabila Maharani menyebut dirinya juga tidak akan membatasi suaminya itu untuk bekerja. Namun ada batasan-batasan yang harus dimengerti oleh Triswaka. Nabila sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa batasan tersebut. Ya bukan batasan pekerjaan sih ya batasan ini aja, hubungan rumah tangga. Kalau soal pekerjaan tetap aja, ujar Nabila. Kemudian ke depannya, Triswaka dan Nabila berharap dapat diduetkan untuk bekerja sama. Penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani membantah tudingan yang menyebut keduanya menggelar acara penikahan secara mendadak. Diketahui sebelumnya, Triswaka dan Nabila Maharani telah melangsungkan pernikahan pada Kamis di Jogja. Pernikahan Triswaka dan Nabila Maharani tersebut dinilai mendadak. Triswaka dan Nabila Maharani tak setuju pernikahan mereka dikatakan mendadak. Keduanya mengaku sudah merencanakan pernikahan dari jauh-jauh hari. Hanya saja Triswaka dan Nabila Maharani menginginkan momen intimate bersama keluarga selama pesta pernikahan mereka. Cuma kita gak share ke siapa-siapa, gak rame-rame, memang pengennya simpel sama keluarga. Terkait konsep pernikahan, keduanya memilih untuk mengenakan adat Yogyakarta. Triswaka menyebut seluruh keluarga inti keduanya telah hadir dalam momen perayaan hari bahagianya tersebut. Disinggung soal rencana bulan madu, Triswaka mengaku tak memiliki rencana untuk hal tersebut.